Saat ini kita bersama 7 konten kreator edukasi yang akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pernah mereka pelajari saat mereka sekolah. Kita akan berikan 10 soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Apakah mereka bisa menjawab pertanyaan tersebut? Buat kalian yang sedang menonton, kalian juga bisa ikutan menjawab dengan menjawabnya di kolom komentar. So, selamat datang di Back to School. Saat ini kita sudah bersama 7 konten kreator edukasi. Jadi, langsung saja kita sampai mereka. Halo, guys. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Hai. Oke. So, guys. Jadi, kita ada 10 pertanyaan. Dan 10 pertanyaan itu silahkan kalian jawab di kertas. Waktunya adalah 15 detik. Dan di pertanyaan terakhir hanya 5 detik. Dan poinnya kalau pertanyaan 1 sampai 9 itu 1 poin saja. Kalau pertanyaan terakhir nomor 10 itu benar plus 3 salah minus 2. Oke, everyone ready? Ready. Ready. Aduh, kalau pelajar. Bismillah. Bismillah. Question number one. Mana yang lebih kecil? Elektron atau atom? Ayo. Gampang lah ya. Ini soal paling gampang nih, mah. 5, 4, 3, 2, 1. Stop menulis. Boleh tunjukkan jawaban kalian ke layar? Oke. Elektron, elektron, elektron. Elektron, elektron. Dan patut, atom. Dan jawaban yang benar adalah elektron. Karena di dalam atom itu kan ada elektron-elektronnya gitu. So, poin 1 untuk kalian semuanya kecuali buat patut. Question number two. Pulau terbesar di dunia adalah? Misal. Aduh. Apa ya? Gimana? Masih soal yang mudah ini, mah? 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan tunjukkan jawaban kalian, guys. Australia, Australia, Greenland, Amerika, dan Greenland. Aristia jawab gak tahu. Ada yang benar-benar yang benar, guys. Dan jawaban yang benar adalah Greenland. Selamat buat yang jawab Greenland. Yang jawab Australia itu bukan pulau. Saudara-saudara pulau. Itu adalah benua. Question number three. Siapa penemu lampu bijara? Ini yang itu sih. Ada perjelasan. Ada perjelasan. Iya. Iya, kita lihat jawaban kita. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan berikan jawaban kalian, guys. Thomas Edison. Thomas Edison. Thomas Edison. Patut apa patut? Gue juga gak tahu deh, gue lupa. Suat ya. Jawaban yang benar adalah Thomas Alva Edison. Oh, iya. Benar berarti aman. Aman. Iya, dia masih aman. Oke, semangat. Buat Aristia dan Patut. Semangat, semangat. Question number four. H2O adalah rumusan kimia dari senyawa? Lagi puasa. 5, 4, 3, 2, 1. Stop menulis. Dan jawabannya adalah apa? Air. Hidrogen atau air. Air, hidrogen. Hidrogen plus oksigen lengkap banget nih, Anju, ya. Hidrogen plus oksigen. Hidrogen luar. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah air. Wih. Wih. Question number five. Nama lain dari galaksi Bimasakti, itu galaksi apa, guys? Gajah Mada. Gajah Mada. Hidrogen plus oksigen. 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 Menyerah nih kayaknya. Egida gimana? Egida. 3, 2, 1. Stop menulis, teman-teman. Coba perlihatkan jawaban kalian. Milky Way. Milky Way. Milky Way. Oke, oke. Milky Way. Gilang apa? Gilang? Gue meninggalkan tadi, malau-malauin. Bima. Oke, patut belum menjawab dan Gilang galaksi Bima. Apa itu galaksi Bima, guys? Bima itu saudaranya Arjuna. Question number six. Berapa deret dari 3, 5, 8, dan 12? Oke. Lima, empat, tiga, dua, satu. Stop menulis. Berapa jawabannya? Tujuh belas. Tujuh belas, tujuh belas, tujuh belas. Dan? Tujuh belas. Gila, pintar semua ya. Ada yang mau menjelaskan? Gimana bisa dapetin angka 17 itu dari mana? Aku Pak Guru, aku. Aku Pak Guru. Oke, Gilang, silahkan. Tiga, kelima, naik dua. Terus naik tiga, ke delapan. Naik empat, ke dua belas. Berarti seterusnya kalau mengikuti hukum deret aritematika standar, harusnya lima. Dua belas tambah lima, tujuh belas. Oke. Luar biasa. Luar biasa. So, gampang kan? Pertanyaannya gampang kan? Kalian nggak belajar pun di luar kepala. Memang, education influencer kita cerdas-cerdas ya. Makanya aku jadi host di sini. Kalau aku suruh jawab, kayaknya bego sendiri gitu. Question number seven. Sebutkan singkatan dari CMJK. Oke. Lima, empat, tiga, dua, satu. Stop menulis. Tunjukkan apapun jawaban kalian, guys. Jujur, gak pernah. Mbak B ini, B. Oke. Kram, Magenta, Jelo. Oh iya. Mangan. Sayan, Magenta. Apa itu? Kobal? Kobal apa? Altyaz, Kobal. Kayak apa sih? Ini matematik yang tersebut, mau kayak unsur-unsur kita deh. Jelo and Ki. Oke. Jawaban yang benar adalah... Sayan, Magenta, Jelo, and Ki. Jadi, siapa nih yang salah? Aristia jawab apa-apa tadi, Aristia? Kayaknya apa? Ki. Ki. Jadi, yang benar siapa? Si Patut ya? Patut ya? 5, 4, 3, 2, 1. Stop menulis. Tunjukkan jawaban kalian. Oke. Bengkulu. Bengkulu. Sumatra. Sumatra. Dan Kepulauan Rio. Gilang apa gilang? Kalimantan. Tapi kalau sebenarnya kota-kota mana sih? Kalau kota, kota mana? Ada tahu nggak? Eh, Bengkulu itu provinsi tapi kan. Iya. Bengkulu itu provinsi. Ada provinsi kan. Tapi yang paling benar adalah Pulau Sumatra. Question number nine. Apa nama proses perubahan warna pada tubuh bungkul? Apakah teman-teman education influencer ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan SD? Nah, udah tulis. 5, 4, 3, 2, 1. Udah lupa apa ini, Ranu. Aku jujur. Jujur, aku lupa. Kamuflase. Mimikri. Mimikri. Aku lihat dia krimikri itu. Apa itu? Mimikri itu cicep nggak sih? Cicep mutusin. Untuk ya. Anggi, man. Aku perkenalkan apa itu. Kri. Mimikri bukan sih? Oke. Yang paling benar adalah mimikri. Yes! Kamuflase. Kamuflase itu adalah tekniknya, teman-teman. Tapi yang lebih spesifik untuk bungkulon itu adalah mimikri. Last question. Hasil dari 5 tambah 6 minus 3 sama dengan 4, 3, 2, 1. Jawaban kalian 7. 3. 3. 7 dan minus 3. Jadi jawaban yang benar adalah 3. Bukan minus 3 ya Pak Tot. Bukan minus 3. Gue lima plus mim 2 jadinya minat ya. Sangat tidak fokus hari ini ya. Selamat buat juara 1, 2, dan 3. Thank you semua. Abis ini minta giveaway, Bang Dana. Kira-kira kalau kita akan battle di part 2, kalian akan mau atau enggak? Sikap lah. Aku mau lagi. Sikap. Kalau battle, play. Battle part 2. Part 2 tapi kalau di advance ya. Ya, tambahin materi HI, materi kedokteran. Oke. Oke, materi HI, materi kedokteran. Jadi... Yang mesin juga ditambahin dong. Masa nggak ditambahin? Nggak adil dong. Yang mesin ditambahin juga. Ternyata, teman-teman, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa education influencer kita ini orangnya cerdas-cerdas. Soal-soal anak SD masih bisa dibabat dengan habis, dengan gampang. Jadi, see you di part 2 dengan pertanyaan yang jauh lebih susah. Aku Dana Grisadewa dan teman-teman semua, thank you ya sudah join. Terima kasih teman-teman. Thank you, bye. Aku, Dana Grisadewa dan see you.